Terakhir, mungkin beberapa bulan sebelum dia pulang, dia sering bilang ke aku, Mak, Dede gak suka loh kalau Mama bilang, Mama kangen kakak. Kenapa Dede gak suka? Tapi itu kan kembaran Dede. Lah, kan gak apa-apa deh Mama, mau juga sayang Dede. Tapi kan Mama enak. Mama kalau kangen kakak, Mama bisa peluk Dede. Tapi dia nangis. Tapi kalau Dede kangen kakak, Kekat, ya Dede peluk siapa coba-coba. Dede cuma ngaca doang. Selalu terbukti di dalam kesesakan, Menolongku yang setia. Seperti lagu ini berkata, selalu terbukti engkau penolong dalam kesesakan. Saat ini kami dekat air mata, Tuhan. Kami tahu, keluarga ini sedang dalam kesesakan. Tunjukkanlah kesetiaanmu hari ini, Tuhan. Lewat podcast ini. Mereka sudah setia. Biarlah Tuhan, juga menunjukkan kesetiaan, pertolonganmu bagi mereka. Ya, selamat datang di studio Impact Music, Pak Monster, Ibu Elita, Bang Ronald, Bang Aldo. Dan ini adalah podcast pertama setelah 40 hari dari kepergian Merita buat kita semua. Dan kita tahu, di ruangan ini juga, buat teman-teman semua, ruangan ini adalah ruangan studio di mana Setiap kali Melita buat lagu, tek vokal, semua di sini bersama dengan saya di ruangan ini. Sering juga ada papa di sini jagain. Kadang-kadang ada Bang Aldo banyakannya, suka nongkrong di sini. Baik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin boleh diceritain, Pak Monster dan Ibu, bagaimana awal-awal ceritanya Melita ke mulai rekaman rohani. Terima kasih, Pak. Awal-awal Melita ke Impact, itu berawal dari berpulangnya kakaknya Melisa tahun 2020. Waktu itu setelah kakaknya berpulang, kakak rohaninya, Cifani, mengambil inisiatif untuk membawa Melita ke Impact. Karena Cifani kenal sama Pak Abad, waktu itu karena kasih sayang mereka, berikan mereka ke adiknya. Waktu itu Cifani bawa ke Impact, itu awal mula Melita, untuk rekaman lagu rohani yang pertama. Awalnya itu penolong yang setia. Itu awalnya Melita menyanyikan lagu rohani secara rasional lagi, direkam. Tapi sebelumnya memang dia, dari dulu kami sudah sering bawa dia untuk pelayanan. Sudah di dunia musik ya. Mulai kecil mereka sudah bernyanyi, sudah bergerja di gereja kami. Di Tiberias. Jadi awalnya dari situ. Puji Tuhan, ya karena Tuhan buat saluran melalui Cifani, Impact musik Pak Abad, itu awalnya Melita masuk rekaman. Dan juga ada video waktu Melita pertama di Impact. Ini lagi ditayangkan videonya. Itu waktu itu monster ada, terus ada Fanny, terus Melita lagi nyanyi. Bang Aldo yang main keyboard ya. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, it's all about you Jesus. This song of love is my cry of worship. And it's all about you, it's all about you Jesus. Oke, jadi puji Tuhan. Terus yang kedua Pak, pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Sebenarnya cita-cita Melita itu apa sih Pak? Cita-cita Melita selama hidup apa sih yang dia pingin, dia mimpi gitu dalam bidang dunia musik ini? Mungkin bisa. Mungkin namanya kali cerita. Iya. Melisa Melita. Memang mereka lebih cenderung ke penyanyi rohani. Karena waktu ikut ajang yang lain pun, mereka lebih, pokoknya lebih cenderung ke rohani. Mereka punya cita-cita pengen banget itu nyanyi di Hillsong dan di Aussie. Dan itulah yang belum tercapai. Itu yang sangat mereka inginkan. Pengen bareng nyanyi di Hillsong, di Aussie. Karena waktu itu juga memang saya lihatkan Hillsong juga banyak lagu-lagu yang berkati dunia ya. Jadi mereka pengen sekali ke Australia, ada collab. Belum-belum kesampean ya. Belum kesampean. Melita, bagaimana sih Melita itu di rumah? Kegiatan-kegiatannya apa aja? Jam doa dia gimana? Atau dia banyak main TikTok? Atau gimana? Kan kita santai nih, Bu. Jadi kita senang. Kalau dulu ya, Pak. Mereka masih kecil nih. Kami berenam. Mereka masih belum tahu sebenarnya baca Alkitab. Kami udah ajarin mereka baca Alkitab. Kadang kita, kami bacain. Mereka bacain satu dua ayat pagi-pagi tuh. Kalau libur. Kalau sekolah kan udah gerusok tuh pagi-pagi kita. Pasti udah buru-buru. Itu dari pagi. Terus mereka punya jam. Saya bilang jam doa sih. Gak tahu ya. Kan di kamar. Tapi yang pasti dia bilang, Mak jangan ganggu jam segini ya. Saya anggap itu jam doa. Jangan ganggu jam segini ya, Mak. Dede mau baca Alkitab. Terus. Mereka juga dan. Anak ini ya. Lebih cenderung kalau kita minta tuh. Nyanyi, Pak. Pasti langsung lagu rohani. Itu. Mereka lebih suka di situ. Lebih penghayatan di situ. Lebih. Lebih mau banget di situ. Di lagu rohani. Jadi Melita. Melisa Melita. Pengen banget memang. Jadi penyanyi rohani. Pengen banget mereka. Mereka. Cita-citanya. Dari dulu. Bilang. Pengen banget memberkati banyak orang. Berarti itu dari. Papa Mama ya. Dari Papa Mama memang dari. Kecil selalu ajak pelayanan. Pak Monster. Jadi ajak ke gereja. Sehingga. Mereka senang sama lagu-lagu. Gereja juga. Dan. Disini kan ada. Bang Ronald. Bang Aldo. Bang Ronald ini. Juga main keyboard ya. Main keyboard di gereja. Sekarang. Betul ya. Terus. Bang Aldo juga. Sering main. Main. Main guitar. Ya. Betul ya. Nah. Boleh diceritain gak. Bang Ronald. Bang Aldo mungkin. Bisa bergantian. Jadi. Main Melita itu bagaimana. Kalau dirumah. Jadi. Apa ya. Aku disini dari sudut pandang anak. Tertua. Ya. 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 Khususnya Melita. Ya sebenarnya. Sama Ronald juga. Aku itu. Dari kecil memang. Lucu gitu. Ngelihat adek-adek kan. Khususnya juga. Melita itu karena. Ehm. Mereka. Bisa dibilang. Jawaban Tuhan atas doa kami. Jadi memang. Kita itu sangat sayang ya. Sayang banget. Sayang banget. Selama mereka. Ehm. Dalam. Bilangnya apa ya. Ehm. Koridor dalam. Ya memang. Dalam Tuhan gitu. Masih bener gitu jalannya. Kita asik aja gitu. Main gitu. Gak ada kita berantem-berantem. Gak. Nyanyi. Puji Tuhan. Abis itu nyanyi bareng. Saya main. Gitar. Ya. Ronald main keyboard. Dan mereka nyanyi. Gitu. Sering banget juga. Ehm. Dulu kita dua malam ya. Dua bareng. 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 Ya mereka. Seperti adik. Gitu. Aku seperti kakak. Yang. Memang. Mungkin gak tau ya. Kalau aku. Ya. Menjaga gitu. Menjaga. Menyayangi mereka. Sebagaimana aku. Ehm. Seorang anak tertua. Iya. Kasih contoh. Gimana yang baik. Ikut main sama mereka. Ikut main. Jadi memang gak ada gap gitu. Ketawa-ketawa. Ada yang ditegur-ditegur. Tapi. Ya. Sayang banget. Sayang. Dan kalau kita lihat. Banyak di tiktok. Dan yang lain-lain. Yang kita melihat di sosial media. Ehm. Adik-adik ini aktif sekali ya. Mereka itu. Pokoknya. Ya. Hebo banget tuh. Dua gitu ya. Mungkin bisa diceritain. Gimana kalau di rumah gitu. Mereka sering berantem. Atau gak jarang berantem tuh. Melisa Melita. Melisa Melita. Enggak. Enggak ya. Sangat jarang tuh. Kayaknya hampir gak pernah gitu. Gak pernah ya. Kalau berantem. Ya paling-paling ya gitu. Benar tuh. Berbaikan lagi. Berarti kalau berantem. Nih kak. Oh. Mak kakak itu begini. Kenapa? Nanti mama marahin kakak. Jangan ma. Itu kan kembaranku. Gitu. Jadi dia gak mau kita ikut campur. Di urusan mereka berdua. Ntar gara-gara apa. Ntar gara-gara sendong. Gara-gara boneka. Bisa. Tapi belum lima menit. Baikan lagi. Baikan lagi. Itu. Luar biasa. Jadi ini adalah contoh. Keluarga. Yang melayani Tuhan. Keluarga yang di dalam Tuhan. Nah. Mungkin. Saya mulai menjurus ke. Kepada beberapa pertanyaan berikutnya ya. Pak ini dapet titipan dari. Bang Onal. Bang Onal. Si Melita. Melisa. 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 Memang. Seperti yang. Tadi apa-apa ngedilang. Mereka itu. Spesial. Musikalitasnya juga beda ya. Mesikalitasnya juga beda cinta. Iya. Beda. dengan kutinevannya mereka, tapi ya tetap sebagai abang kan harus bisa ngarahin juga ya. Jadi apa ya, jadi salah satu, sebenarnya mereka tuh kalau ke saya, saya anggap bisa buat sharing sih om. Bisa buat, benar-benar bisa buat sharing, jadi nggak cuman ngajarin, bahkan mereka kadang tuh ngajarin saya. Baik dari hal-hal musik ataupun hal-hal nilai-nilai hidup juga kan, sharing-sharing juga gitu. Jadi temen main juga, temen curhat juga, jadi kemana-mana lah, jadi untuk kami berempat sih mereka memang special aja. Special banget ya. Special banget. Dari Pak Monstar gimana? Itu tadi kemali tadi, kalau Mary Samanita ini memang special di kami. Satu dari semua keturunan dari pihak keluarga saya, Maistri kan memang orang ini satu-satunya yang kembara. Jadi memang semua keluarga besar juga tertuju ke mereka berdua. Satu mereka sangat ceria, dimanapun mereka selalu bikin heboh. Di rumah kami itu sering sepi gitu, tapi kalau mereka ada nggak terasa sepi, pasti heboh. Terlebih kalau saya sendiri, kalau saya sendiri terserang, ini abangnya selalu bilang, ah kalau sama burunya aja nggak pernah bisa ngomong. Maksudnya kalau saya itu ke militan-militan nggak bisa ngomong. Memang saya nggak tahu ya sangat istilahnya gimana seorang ayah ke anak cewek. Sampai kekerjaan saya, saya selalu, saya kasih tahu ke mereka gitu. Jadi ada kebanggaan, kalau dulu saya sering keluar kota, selalu itu saya, kalau umpama luar kota itu sudah nggak ada kerjaan, saya maunya pulang gitu. Dan saya nggak pernah mau di luar, saya mau nyaman aja sama mereka berdua. Karena itu tadi, walaupun anak saya cewek, tapi teman curhat saya juga. Apalagi Melisa, Melita, Melisa banyakan selalu nasihatin saya dari firman. Selalu kami sharing gitu loh. Jadi ya itu tadi, apalagi seperti, saya kan papa saya nggak punya abang, nggak punya kakak, nggak punya adik, anak tunggal. Saya punya kakak cewek, punya abang. Tapi itu tadi, memang spesial satu. Rinaldo Ronald kan dulu doa. Doa, minta Tuhan, aku kepingin adik cewek. Rinaldo minta adik cewek, Ronald minta adik cewek. Jadi Tuhan kasih kembar. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi, awalnya dari situ, saya pikir, ya itu tadi, Tuhan itu luar biasa. Luar biasa untuk keluar kami. Makanya kami mulai kecil, mulai Rinaldo, kami nggak pernah keluar dari koridor gereja. Jadi, awal gereja kami juga, dulu kami kan gereja dari kampung. Gereja orang tua. Tapi setelah kami merantau di Jakarta dengan istri, kami masuk ke Tiberias. Dari situ mulainya Rinaldo sekolah minggu, Ronald sekolah minggu. Tapi terkhusus kalau Melissa Melita ini memang, mulai sekolah minggu sudah nyanyi, sudah ngisi acara-acara di gereja, di acara sekolah minggu. Karena unik yang dua kan. Mereka ngeles atau nggak ada ngeles? Waktu itu ngeles. Ada ya? Les vokal. Les vokal. Kalau mereka dulu kan, Rinaldo Ronald les musik. Les piano. Oh, les piano. Bang Ronaldo juga. Iya. Melissa Melita les piano. Semua les piano. Tapi khususnya Melissa Melita, les piano, les vokal, les nari. Dan semua mamanya buat. Jadi, semua mereka buat. Jadi, itulah karena, ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan pak dulu. Tuhan cukupkan. Kami juga, istilahnya cukup lah. Tuhan kasih. Ada berkat. Tapi kami tidak pernah keluar dari korelo gereja. Makanya, setelah mereka meninjak dari SD, SMP, SMA, kuliah, kami tuh malah lebih betah di gereja pak. Apalagi kalau gereja kami kan kadang sesinya mulai pagi sampai malam. Pelayanan terus. Pelayanan terus. Pelayanan terus. Apalagi kalau musim Natal pak. Kadang kami, apalagi abangnya udah pelayanan di mana. Kalau Rinaldo Ronald kan memang Rinaldo main musik di Tiberias. Ronald juga di Tiberias. Jadi, kami di sana. Jadi, yang cowok ini kan kita bebas. Selalu dalam kontrol kami. Tapi kalau cewek selalu saya kawal dengan mamanya. Kemana pun. Jadi, kami tuh tidak pernah bosen. Malah kami lebih suka mereka pelayanan di mana kami hantar. Jadi, itu awalnya pak. Di situ, kami cukup, cukup, cukup. Sangat Tuhan itu luar biasa. Memberkati hidup kami. Dalam perjalanan kami. Ya Tuhan cukup luar biasa. Itu yang mungkin, dalam arti, gimana ya. Di 2020 itu yang istilahnya Tuhan menilik hati gitu. Atas berpulangnya Melissa. Di situ kami mulai mempertanyakan diri kami masing-masing. Pasti. Pasti. Seperti istirahat Tuhan bilang Tuhan. Mulai kecil anak saya sudah bawa ke gereja. Sudah melayani Tuhan. Yes. Tapi, kenapa kok jadi begini gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi kami. Tapi, dalam pertanyaan. Tidak. Tidak. Tidak istilahnya melawan Tuhan. Tidak. Cuman menjadi pertanyaan. Istilahnya saya bilang. Di luar sana, orang-orang yang hidupnya tidak. Bukan kita bilang kita sempurna. Betul. Yang tidak ikut Tuhan kok masih sehat. Betul bang. Bisa. Tetapi kok ini. Di situ. Jadi, kami banyak belajar di situ. Istilahnya. Belajarnya. Di firman Tuhan katakan. Saya mengucap syukur dalam segala hal. Waktu Melissa berpulang, di situ saya belajar. Mengucap syukur dalam kesedihan. Dari sisi mana? Saya juga tidak bisa melihat kalau begitu. Dari kehancuran. Saya belajar, Pak. Saya belajar di situ. Ternyata memang tidak segampang yang kita bisa ngomong. Betul. Ternyata hati. Betul. Kalau memang kita bisa benar-benar mengucap syukur sama Tuhan itu. Seburuk apapun, sehancur apapun yang kita jalani. Tuhan ada di situ. Saya merasakan itu, Pak. Tapi susah untuk mengungkapkannya. Yes. Saya betul. Hanya hati kita yang untuk Tuhan. Terus terang puji Tuhan sampai sekarang kami sedih secara manusia. Tapi kesedihan kami, kami tidak mau untuk mengumpat Tuhan bahwa kesedihan kami bahwa memang Tuhan baik. Tuhan ada. Seperti Melita waktu itu bilang, dia merasakan bahwa dia dipeluk Yesus. Waktu utrah. Waktu dia berpulang, kakaknya berpulang. Di situ dia berpulang. Walaupun dia selalu rindu ke kakaknya. Jadi itu, Pak. Yang menjadi terkesan. Karena setiap malam dulu kami kan, kami memuji Tuhan dulu sebelum tidur. Biasanya Melissa itu lidernya. Dia WL-nya. Kadang Ronald yang main piano, kadang Rinaldo. Kami bergandengan tangan. Selalu doa kami bilang, Tuhan, kami mau nama kami tertatap satu halaman di kitab kehidupan di surga. Kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Karena selalu diajarkan gembal sidang kami dulu kan. Selalu itu. Jadi selalu kami ingat itu. Istilahnya harta, kekayaan, boleh tidak ada. Tapi kami mau satu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku mau bawa satu dulu. Tapi itulah yang mengajarkan kami untuk selalu bisa memandang Tuhan. Kalau saya bilang mengucap syukur, seakan-akan saya itu hebat. Tidak. Tapi kami mau belajar. Belajar mengucap syukur di dalam keterkurukan, di dalam kesedihan. Begitu, Pak. Ya. Buat Pak Monstar juga teman-teman yang menonton. Bahwa dalam kekristenan, tidak semua seperti di panggung yang penuh dengan lampu dan keberhasilan dan kemenangan. Tetapi juga ada waktu-waktu di mana kita mempertanyakan di mana Tuhan. Di mana keadilan Tuhan dan sebagainya. Dan it happens. Dan kita ada di sini, duduk di sini. Ya, kita memang lemah dan iman kadang-kadang hilang. Nah, ini, semoga ini roh kudus memberikan kita semua satu kekuatan. Dan di mana di sini kita melihat pilihan dari Pak Monstar, Ibu, Bang Aldo, Bang Ronan. Mereka tetap mengikuti Yesus. Jadi, biarlah Tuhan menilik kita semua yang ada di sini. Dan juga semua yang sedang menonton. Semua bisa melihat bahwa, ya, kekristenan bukan semua yang super. Dalam hal kecil pun, dalam hal terjatuh, terpuruk pun. Kita masih ada di sini. Mau tetap setia. Seperti firmannya, Pak, ya. Jika Tuhan menolong, biarlah dia menolong. Kayak sadrak mesak. Tapi sekalipun tidak. Kami tetap di sini. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Salud buat imannya Bapak, Bapak, Ibu. Baik, Pak. Kita lanjut, ya, Pak. Pernah cerita bahwa Melita dan Melisa cerita, tentunya. Ini izin ya, Pak. Nah, Bapak, ya. Bahwa sempat Bapak kerjaan juga ada mengalami downfall. Sempat jatuh. Sehingga membuat Melisa dan Melita semangat untuk mencoba mencari jalan. ikut kompetisi dan sebagainya. Boleh diceritain, Pak, sedikit saja. Waktu-waktu itu. Mama cerita itu, Pak Pak. Maksud. Papa aja. Jadi, tahun 2018, saya ada, saya ceritain sedikit, Pak. Ada investor dari Singapura. Sekarang saya berani buka, karena selama ini Melita kan hanya bilang begitu. Ceritanya, saya itu dulu awalnya kan kami di bekerja, punya perusahaan alat kesehatan. Saya termasuk salah satu pemilik. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun 2018, perusahaan kita tutup. Terus, setelah itu saya tetap main proyek dengan tidak di alat kesehatan tetapi di obat-obatan. Di situ, saya sudah berpikir bahwa ini jalan Tuhan, bahwa saya mau pensiun ini, mau pelayanan lah. Karena Melisa dan Melita bilang, Papa nggak boleh lagi keluar kota. Pokoknya kami udah besar-besar, Papa sudah cari kerja yang kecil-kecil aja, nggak usah ngoyo-ngoyo. Oke, di situ saya patuh. Karena sanggeng saya nya kanak-kanak, terlebih segembar, Melisa dan Melita, saya patuh. Waktu itu saya lumayan besar, Pak. Proyek itu, ratusan miliar. Proyeknya saya kerjain, berhasil, Pak. Tapi dalam keberhasilan itu, istilahnya, dalam tanda kutip, saya dapatnya sedikit. Tapi saya tidak pernah persoalkan yang begitu. Karena saya pikir, Tuhan pasti tolong. Saya orangnya agak susah kalau masalah uang itu, saya agak susah. Sampai anak-anak bilang, Papa ini kok seperti bodoh. Harusnya kan begini, tapi saya pikir, Tuhan pasti buka jalan. Selalu begitu, Pak. Berjalannya waktu, saya ada investor dari Sinapur yang menjanjikan banyaklah kerjaan. Waktu itu saya udah kerjakan kerjaannya di Bali, Pak. Saya udah banyak keluar dari situ dana, saya keluarkan dana saya dulu untuk penyelesaiannya. Setelah berjalannya waktu, akhirnya saya udah banyak uang keluar sampai saya punya utang 1,3 miliar. Mobil saya 3 saya jual, apa segala macam. Ada biaya-biaya di luar apa, sudah notaris lah. Ternyata investornya ngilang, Pak. Sebuah gitu investornya ngilang, saya sudah terpuruk lah istilahnya. Uang masuk udah ada, kerjaan nggak ada, tapi punya utang. Berjalannya waktu, tahun 2020, Melissa itu sama Melita dapat undangan untuk Indonesia Idol. Mereka sangat senang, Pak. Semangat sekali, karena mereka pikir, inilah jalan Tuhan untuk kami, untuk Papa, segala macam, untuk Mama, untuk bisa menolong. Karena mereka sangat sayang juga ke orang tua, Pak. Sangat sayang. Karena kami saling menyayangi, Pak. Di dalam Tuhan kami saling menyayangi. Bukan karena Papa punya uang, terus mereka senang dengan Papanya, nggak. Dalam kecerpulukan saya, ini anak-anak selalu topang saya. Istri juga. Anak-anak saya ini luar biasa, Pak. Memang Tuhan itu luar biasa. Jadi, pas waktu itu, mereka senang diundang. Berjalannya waktu, Melita nggak lolos. Melita nggak lolos. Melitanya nggak keterima. Melitanya nggak lolos pas di awal. Apa itu namanya? Audisi. Pertama Melita langsung nggak lolos. Karena dia grogi. Dia pikir kakaknya dulu, katanya. Melisa lolos, Pak. Melisa lolos. Yaudah, dia selalu mengucap syukur. Tapi, namanya anak kembar, Pak. Kalau kami sebagai orang tua, kan salah satunya nggak boleh sedih ini. Jadi ya, di situ, di situ awalnya saya sama istri, stresnya minta ampun, Pak. Karena uang nggak ada, kendaraan nggak ada, tapi kami harus support anak-anak. Gitu loh. Kalau abang-abangnya sudah bebas. Sudah lumayan. Sudah bisa masing-masing. Walaupun pas-pasannya, Pak. Mau berangkat ke tempat idolnya juga harus naik grade. Di situ, saya selama itu nangis, Pak. Nangis dalam hati. Karena, terus terang kecil mereka, saya tidak pernah lepaskan mereka naik mobil sembarangan. Selalu yang terbaik yang saya buat untuk anak-anak. Di situ, saya nangis. Kami antar. Terus, Melita nggak lolos, nggak apa-apa. Kami hibur dia. Melisa yang lolos. Melisa lolos. Kami senang sebagai orang tua. Melita juga senang lah. Karena dia, yang penting kakaknya maju gitu loh. Tapi Melisa kan, aku juga harus bawa adikku. Jadi itu berjalannya waktu begitu. Ya, dua minggu ya. Dua minggu dia di audisi. Melisa di audisi. Jadi, dia yang ketiga apa itu namanya? Eliminasi. Eliminasi. Bukan eliminasi sih. Jadi, Melisa itu, dua minggu di karantina. Melita sudah di rumah. Jadi, karena anak ini kan nggak pernah bisa, Pak. Kami harus menghibur. Melita tetap pelayanan. Karena kan di karantina itu, alat komunikasi ditahan semua kan. Nggak bisa. Di situ. Jadi, kami tetap harus berusaha biar Melita ini nggak sedih. Sebenarnya, sekuat apapun kami berusaha dia nggak sedih, tetap nggak bisa. Bagi dia, Melisa segalanya. Dekat sekali. Sangat dekat sekali. Itu, Pak. Jadi, pelayanan. Tetap di jalan pelayanan. Pas Meli tetap berjalannya waktu. Melisa pun selesai dari Louisiana Idol. Masih di jalan. Langsung dibilang. Dek. Lu besok kemana? Karena itu hari Sabtu kan, Pak. Lu besok kemana? Gue pelayanan. Pelayanan di mana? Langsung pelukan tuh. Kayak teletabis gitu. Pelukan. Gitu. Gitu, Pak. Jadi, memang nggak bisa dipisah. Itu. Lu besok. Lu besok. Lu besok. Jadi, setelah itu, Melisa nggak lolos yang setelah karantina ada eliminasi selanjutnya. Nggak lolos. Lalu pulang. Dua minggu kemudian. Tiba-tiba. Jadi, pas dia pulang dari Idol itu, karena dia tidak lolos. Yang apa namanya. Yang ketiga itu. Saya ngetahkan namanya itu. Iya. Beberapa hari di rumah. Dua minggu ya. Dua minggu ya. Dua minggu juga di rumah ya. Dua minggu di rumah, pas tanggal 8 Desember 2020 dia berpulang. Jadi, ya memang kami kaget. Sangat kaget. Karena, dua hari sebelum dia berpulang itu memang dia minta dendong ke saya. Kalau bisa. Karena saya sangat deket, Pak. Sambil saya minta. Dia minta dendong. Dia masih, walaupun dia punya HP, selalu HP saya yang dia pakai. Karena saya itu bebas kanak-kanak. Saya nggak punya pin. Mereka yang punya pin HP saya. Memang yang dua ini yang berkuasa di rumah ke saya. Sama kakak-kakaknya penting. Adiknya seneng. Apa? Mereka selalu yaudah gitu. Sampai saya di rumah itu digelari, Papa itu sama burunya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya memang karena mereka juga tahu kami sayang gitu. Itulah awalnya tadi kembali lagi. Setelah berpulang, disitulah awal kami nggak tahu bagaimana sehancur-hancurnya hati kami. Ini apa segala macem. Itu awalnya Cifani itu. Kakak Rohaninya membawa Melita ke impact waktu itu. Saya ingat itu 17 Desember. Iya. 17 Desember 2020. Dan satu minggu persis. Oh iya. Waktu itu saya ingat Melita datang sini nggak bingung-bingung gitu. Bingung-bingung gitu. Bingung. Tapi saya ingat dia nyanyi apa? I'm coming back to the heart of worship. Aduh itu anak. Yang main Rinaldo. Nah itu serendir nyanyi tuh. Mereka di. Dan sebetulnya tambahan, Pak. Memang mereka mulai kecil mereka itu. Saya sudah pasangin lagunya Hillsong. Begitu. Berhal umur mereka sebenarnya udah jauh kan. Tapi mereka menguasai banyak lagu-lagu Hillsong. Setelah tahunnya ada gereja Hillsong bisa undang kesaksian. Bapak lagi ya. Hillsong Indonesia aja dulu ya. Dan mereka memang disitu. Iya. Luar biasa. Nah. Pertanyaan lagi Pak. Pak Monster. Kita sambung ya. Jadi waktu Bapak down dan sebagainya dalam pekerjaan itu. Bang Aldo, Bang Ronald, Melita, Melissa. Bagaimana tetap kuat bersama-sama dalam Tuhan? Itu tadi Pak yang saya ceritain. Kami kan selalu berdoa karena. Terus terang kami banyak. Banyak belajar dari Gembala Sidang kami, Bapak Yaji. Iya. Beliau selalu bilang berkumpul dirimu, berkumpul di surga. Kami perlu uang. Kami perlu kebutuhan. Tapi bukan itu segala-galanya. Jadi dari awal sebetulnya memang istri juga selalu doa. Tuhan kami tidak mau dipisahkan gitu loh. Kami berenam selalu berdoa. Bahwa kami harus berkumpul dirimu, berkumpul di surga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan satu alam dan surga. Sampai pernah istri saya doa, uang boleh nggak ada, apapun boleh nggak ada. Tapi kami bersatu. Kami tetap satu di dalam Tuhan. Memang itu tekat kami dari awal. Karena kami pikir kalau kami sudah ikut Yesus, segala sesuatunya akan selesai pada waktunya. Tetapi bukan kehendak kami. Kami sadarin itu. Bukan kuat kami. Bukan rencana kami. Bukan. Kami sadarin itu. Karena kami banyak belajar Pak. Terus terang, maaf ini. Gereja kami ini memang mengajarkan yang begitu Pak. Bukan harus kaya di bumi, kaya kehendak. Tapi memang kaya di bumi juga nggak salah. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama bahwa nama kami tercatat dalam kehidupan surga. Jadi setelah kejadian itu, kami itu secara manusia memang hancur Pak. Nangis. Ada apa Tuhan gitu. Anak-anak hidupnya di dalam gereja. Betul. Ibu Tuhan. Tapi kami tidak mau, wah Tuhan nggak adil kami nggak mau. Tidak. Malah Rinaldo Roma pelayanannya tambah intens terus. Gitu loh. Kami selalu support. Dan Melita juga waktu itu. Ya itulah puji Tuhan. Tuhan itu kami sadari sekarang. Melita baru berpulang. Januari Melita nyanyi orang baru. Orang yang nggak lolos di idol. Bisa trending loh Pak. Bapak yang bilang kan. Salah satu-satunya lagu rohani yang trending. Betul. Kalau kami pikir kami siapa gitu. Iya. Jadi kami sadarin Pak. Disitu kami. Memang rencana Tuhan itu di luar otak. Iya. Luar biasa. Kita nggak bisa menjangkau rencana Tuhan. Jadi disitu kami belajar Pak. Gitu. Jadi Pak Monster ini dalam keluarga selalu belajar bahwa bersatu dalam keluarga itu sangat penting. Gitu ya Pak. Jadi dalam keadaan apapun. Ekonomi ada. Mungkin tidak ada semua tetap bersatu. Nah tapi yang buat catatan kita disini bahwa seperti kita sedih melihatnya Pak. Bahwa waktu itu usahanya down. Lalu setelah itu Melisa dipanggil Tuhan. Padahal ini keluarga yang melayani Tuhan. Sekali lagi buat pemirsa atau ya para penonton semua yang melihat podcast ini. Kita menyatakan bahwa it's okay di dalam Tuhan tuh dapat terjadi hal-hal pergumulan. Dan lihatlah Pak Monster dan Ibu dan keluarga tetap setia masih mengikut Tuhan. Jadi itu ya yang buat saya luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa. Nah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Boleh ceritakan Pak Monster dan Ibu perjalanan Melita. Melita ya Pak dalam pelayanan. Lalu efeknya apa Pak buat keluarga? Ya apa yang terjadi waktu jadwal-jadwal pelayanan mulai banyak Melita keliling kesini dan kesana kemari keluar kota. Saya dengar sampai ke ujung pulau dimana saya dengar sampai di mana itu ya? Di Papua. Di Papua. Sampai di pulau-pulau yang mana itu bagaimana efeknya buat keluarga. Boleh diceritakan mungkin bagaimana efeknya buat keluarga itu Pak. Gimana Melita lebih sibuk atau di keluarga semangat. Waduh ini kita mau kemana nih, mau kemana pelayanan. Ketemu hamba Tuhan ini, hamba Tuhan berbagai tempat gitu. Iya. Jadi Melita itu karena dasarnya pengen kan pelayanan. Pengen di pelayanan. Hidupnya udah pelayanan. Jadi sesibuk apapun dia, dia tetep bahagia banget gitu. Dia happy banget di rumah. Ma, besok Dede pelayanan kesini. Ma, ini minggu depan kesini. Dikasih tau tuh jadwalnya. Ma, baju yang mana ya ma? Jadi akunya yang sibuk tuh Pak. Oh baju ini hari ini. Oh pas di sini baju ini. Temanya apa dek? Gitu. Ini mah, ini mah. Katanya begini mah. Ini outdoor mah. Ini indoor gitu. Terus saya persiapkan semua Pak. Jadi semua mendukung ya dan seru ya Bu keliling sini. Saya dengar Melita paling suka tidur dalam perjalanan ya. Saya dengar perjalanan jauh 6 jam, 7 jam naik mobil. Ada juga yang naik kapal boot ya. Kemana naik itu ya? Naik Antara. Kemana Pak? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara yang naik boot yang. Itu ombaknya tinggi banget tuh. Malinau. Malinau. Siaw, Siaw, Siaw. Ke Pulau Siaw di Ambol. Sulawesi Tara. Iya, itu dia tetap tidur. Tidur Pak. Walaupun ombak 5 meter. Santai aja dia tidur aja gitu. Santai Pak. Jadi memang. Sama Pak Yandi Manobe waktu itu ya? Iya. Wah Yandinya udah takut semuanya. Mamanya juga ikut waktu itu. Iya. Jadi naik mobil, naik kapal semua tidur aja dia. Jadi memang yang tau itu semua. Nama saya. Karena saya memenuhi. Mamanya kadang-kadang ikut. Tapi kalau 100% saya memenuhi. Awalnya itu memang namanya juga dia belajar kan. Dia belajar. Tapi ya puji Tuhan lah. Di sini saya mau katakan terlebih-lebih untuk Pak Albert. Impet musik. Kami bersyukur. Tuhan itu baik. Tapi saya bilang. Di luar. Di luar pikiran kami. Walaupun melalui Cifani. Tapi Pak Albert juga. Sudah sangat sayang ke Melita. Sudah dianggap seperti anak. Ibu Intan juga. Kenapa saya. Bukan karena Pak Albert sini. Saya merasakan. Di studio-nya juga. Ini seperti rumah kami juga. Saya di sini. Sangat dekat ke anak-anak semua. Melita di sini. Itu yang buat. Saya. Tuhan itu luar biasa. Saya. Ngucap syukur lah. Terima kasih Pak Albert. Ibu Intan. Joy. Kak Klement yang asik lah. Itu luar biasa. Gak terbayang. Kami gak bisa balas kebaikannya Kak Klement itu. Melita itu dari nol. Betul. Waktu itu ya Pak. Sangat. Waktu itu belum pede. Awal-awal ya. Itu Klement. Marahin terus. Marahin terus. Terima kasih banyak sama Klement. Itu memang dianggap seperti adiknya Pak. Terakhir-terakhir pelayanan udah. All out semua ya. Melita udah. Wuh. Jadi memang luar biasa. Abis itu. Setelah. Waktu itu Klement. Diganti si Joshy. Terima kasih juga buat Joshy. Iya. Ada kan. Kebaikan-kebaikan. Terakhir sama Sandi. Karena memang. Glement, Joshy sama Sandi kan. Satu wadah. Iya. Di impact. Tapi mereka kan. Masing-masing. Memegang peran masing-masing. Tapi. Walaupun itu. Walaupun siapa yang pegang Melita ini. Semua support. Terakhir Sandi. Manajernya yang. Bawa kemana-mana. Bahasa Batak terus mereka. Iya. Jadi. Kami udah kayak keluarga banget sih. Kalau untuk foto apa segala macam. Widya lagi. Pokoknya kompak banget. Siapa? Si Mas Wawan. Iya. Yang kadang panggil coy. Coy. Itu. Saya. Jadi. Saya di. Di sini tuh. Iya. Kadang. Ya. Saya duduk di bawah. Di rekaman gitu. Jadi. Itu perjalanannya. Melita ini. Ini. Karena. Saya yang temen nih. Kan papanya. Dari rumah. Ke bandara. Tidur. Di pesawat. Tidur. Turut dari pesawat. Kan dijemput pak. Iya. Kalau umpamanya. Jaraknya jauh. Pasti tidur. Selalu tidur. Jadi kami. Awal-awalnya itu. Dulu. Ke Surabaya. Surabaya. Terus. Sampai ke Manado. Iya. Sampai ke Malang. Jadi. Semua Kalimantan. Kalimantan kami udah jalanin. Semua. Semua Kalimantan kami udah jalanin. Pertama dulu. Yang. Jalan perjalanan jauh itu. Dari Pontianak. Ke Melawi. Waktu itu saya. Melita. Sama Josie. Itu 8 jam dalam perjalanan. Dia tidur terus. Di mobil. Iya. Memang. Anaknya gini. Saya udah ajarin. Dari. Pokoknya kalau pelayanan dia itu. Selalu all out. Iya. Harus persiapan. Kalau udah dipanggung. Woh udah. Itu. Itu. Muter-muter semua suaranya ya. Kalau udah dipanggung. Dia udah dewasa. Turun dari panggung. Jadi anak kecil. Minta suap. Iya. Sampai. Sampai. Ya. Pokoknya sampai dia berpulang lah. Sampai dia berpulang. Kesa itu minta. Suapi. Dan. Itu tadi. Dia cerit. Apa. Ikutin kakaknya gitu. Jadi. Itu tadi. Semua. Sudah. Kami jalanin dalam pelayanan. Dan dia enjoy. Ya. Pernah satu kali kami pelayanan ke Lely Lab. Itu Maluku Utara. Ya. Kami dari Jakarta. Saya sama Elita kan. Berdua kan. Dari Jakarta ke. Pulau. Apa namanya itu. Pulau. Pulau. Ternate. Dari Ternate. Dari Jakarta kan. Ternate. Dari Ternate. Kami nyebrang naik boat. Di boat aja itu. 35 menit. Dia tidur. Nah. Dari. Dari tempat itu. Ke Lely Lab itu. 3,5 jam. Jalanan juga. Belok-belok apa itu. Dia tidur tetap. Sampai. Yang jemut bilang. Kak Melita nanti. Muntah nggak? Dia bilang. Enggak. Malah yang ngomong itu. Yang muntah. Dia malah enggak. Gitu. Tapi memang Tuhan udah persiapkan saya pak. Dulu kan saya sering keluar kota. Memang Tuhan itu unik pak. Saya dipersiapkan Tuhan untuk menemani dia. Dan selama saya menemani dia itu. Dia itu. Untuk pelayanan tidak pernah ngeluh. Cuman kadang kalau ada sesuatu hal. Kadang. Kan naman juga anak muda pak ya. Ya. Dia juga tidak sempurna. Anak saya juga ternama. Kadang. Pak. Kayaknya saya nggak dihargain ya. Saya bilang. Dek. Justru di situ Dede belajar. Ya. Kalau Dede nggak dihargain. Tapi Dede dihargain Tuhan. Nah di situ saya selalu. Ya. Ya. Jadi hati pelayanan itu dari monster. Kan saya bilang. Betul. Dek. Ingat ya. Kolosif 3.23. Apapun yang kamu buat. Perbuatlah untuk Tuhan. Itu selalu. Selalu itu. Sama Rinaldo, Ronald. Bisa-bisa bilang gitu. Karena nggak ada artinya kita menyenangkan manusia. Nah itu buat teman-teman yang denger. Yang pelayanan. Yang mendengar ini. Apapun yang kita buat. Lakukan. Buat Tuhan. Iya. Kalau kita rasa kurang dihargai. Di satu wadah. Loh kita melakukannya buat Tuhan. Iya. Jadi justru. Yang terbaik mahasa si Tuhan buta gitu. Jadi saya. Saya selalu bilang. Karena. Berdasarkan pengalaman saya dulu-dulu. Saya bilang. Dek. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Iya. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Siapapun dia. Betul. Pasti dia bisa diberkati. Iya. Jadi selalu dia dikuatkan di sana gitu loh. Terus. Kan saya punya ayat kesukaan itu. Roma 8.28. Kan. Kalah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kebaikan. Jadi selalu dia pegang itu. Makanya selalu. Dia kan kadang capek pak. Capek. Rasanya. Kok. Orang-orang ini. Melayani Tuhan kok. Hanya biasa-biasa ya. Seperti. Hanya kewajiban bawa. Bawa. Ke gereja ya ke gereja. Ya. Saya bilang. Ya justru disitu. Dede yang harus ngasih tau bahwa. Ikut Tuhan itu. Bukan istilahnya. Hanya yang penting kewajiban kita. Ke gereja. Ya tidak. Itu wadah. Ya. Tapi hati kita yang selalu untuk Tuhan. Jadi selalu kami. Saya sama itu selalu. Apa. Bertukar pikiran. Memang kadang dia. Di perjalanan itu. Barang. Kayaknya. Mereka. Eh. Lain ya pak. Kayaknya. Saya itu. Saya bilang. Dedek kan. Masih junior. Ya dicuekin ya pak. Makanya saya bilang. Kalau dedek ketemu yang senior. Ya hormati aja mereka. Hargain. Kalau dedek gak diri. Gak apa-apa. Mending Tuhan lihat hati. Ya. Luar biasa. Sebagai orang tua kan saya harus gitu pak. Itu Tuhan. Karena saya harus ngasih tau. Kebaikan Tuhan itu ke anak saya. Luar biasa. Betul. Jadi makanya saya bilang. Kalau kita melayani Tuhan. Jangan lihat manusia. Lihat Tuhan. Betul. Biar Tuhan yang berperkara. Untuk. Perjalanan hidup kita. Jadi. Kalau selama. Kami di impact. Melita itu. Di impact itu sangat. Gak ada pikiran setelahnya. Hah. Eh. Aku. Mau ke tempat lain. Gak ada itu. Tapi. Tawaran-tawaran ke dia ada. Ya. Terus. Dorongan dari teman-teman yang ada. Apapun itu. Dia selalu nanya ke saya. Ya. Mau dia umpamanya. Di rayu orang. Untuk ke tempat lain. Dia selalu cerita ke saya. Mau dia umpamanya. Eh. Kehidupan dia. Sampai pacarnya. Duga apa. Dia selalu cerita ke saya. Saya bilang. Dek. Kesetiaan itu perlu. Dan perlu diuji. Ya. Gak hanya bilang. Saya setia. Tapi. Tidak diuji. Tidak. Benar. Karena. Saya sudah merasakan. Dan saya sudah jalanin. Dengan istri saya. Ya. Dalam rumah tangga juga. Kita perlu kesetiaan. Dan. Kita perlu komit. Gitu. Ya. Luar biasa. Jadi begitu. Selama. Pelayanan Melita. Yang. Istilahnya. Melalui impact. Yang. Selalu. Jadwalnya. Dari. Impact itu. Banyak. Dia tidak pernah melalui. Dan memang. Itu untuk Tuhan. Itu Pak. Ya. Baik. Terus. Terus ya. Masih ada waktu. Kamera masih roll ya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan Pak. Jadi. Pernah ada. Podcast lain. Yang menyebutkan. Bahwa. Bahwa. Rumahnya. Pak. Monsar. Dan Ibu. Dan Melita itu. Sempat seperti. Seperti. Kuburan. Nah. Mungkin bisa dijelasin. Atau kita luruskan. Apa sih yang terjadi. Pada waktu itu. Oh. Melita sempat bilang. Seperti. Kuburan. Tanda kutip. Seperti. Kuburan gitu kan Pak. Seperti kuburan itu. Sebenarnya. Kiasan. Di rumah. Karena Melisa pulang. Kakak ya. Kembarannya. Melisa itu. Kami gak sempat. Rawat. Gitu. Jadi. Ada rasa penyesalan. Di hati kami. Terus. Dan terus. Dan semakin. Menyesal. Itu. Rinaldo begitu. Aku. Suami. Ronald. Melita pun begitu. Jadi. Kami seakan-akan putus komunikasi. Karena tidak peduli. Gak. Gak ada rasa mau bertanya. Gak ada rasa mau menenggur. Selalu menyalahkan diri masing-masing. Ya. Itu. Jadi di rumah itu kami. Makan ya makan. Ya. Karena yang biasanya kami makan bersama. Kami selalu itu Pak. Kebiasaan kami. Karena kami tanamkan dari kecil. Doa. Gantian. Di meja makan itu harus gantian. Sekarang siapa. Nanti siapa gitu. Selalu begitu. Setelah Melissa pulang itu. Gak ada. Gak ada. Kami makan. Ya sudah. Karena duduk bareng pun kami gak bisa. Gak kuat. Ya. Saya nangis. Dia nangis. Lebih baik menghindar. Semuanya di kamar masing-masing. Ya. Jadi rasanya sepi. Kami di rumah itu rame. Ya. Tapi sepi. Seperti kata orang. Di kuburan juga kan rame Pak. Ya. Tapi sepi. Betul itu dalam sekali. Ya. Itu maksudnya di situ. Bukannya seperti kuburan benar-benar kuburan. Enggak Pak. Tapi kami sepi. Kenapa sepi. Karena kami saling menyalahkan diri. Dan saya bisa mengerti Bu. Dalam keadaan. Kaget waktu kembaranya Melita. Melisa jalan. Tentunya semua. Wah apa saya yang salah ya. Atau kita gak ke dokter. Apa. Tentunya kita juga kaget dalam keadaan yang mendadak. Dan saling menyalahkan. Sehingga di rumah itu. Semua juga diem. Dan saya pun jujur. Waktu kehilangan ayah saya. Waktu pelayanan dulu. Itu juga kita di rumah semua bingung. Bahkan iman dalam rumahnya juga hilang. Hilang. Kita juga hilang. Dan disini kembali kita menyodorkan kepada teman-teman dan podcast. It can happen. Bisa terjadi dalam hidup. It's okay. Kita datang sama Tuhan. Dalam keadaan kita. Sedang lemah imannya. Kita sedang. Galau dan. Bingung. Begitu. It's okay. Jadi itu yang terjadi. Tapi itu kan dalam periode beberapa waktu ya Bu. Tidak selalu. Hanya dalam periode dalam setelah Melisa itu. Sekitar satu tahun ya Bu. Ya. Satu tahun itu terjadi. Tapi dengar-dengar cerita bahwa. Mungkin Ibu bisa cerita bahwa. Memang setelah itu kan mulai pelayanan mulai ada. Melita mulai keliling. Dan semua mulai dibangkitkan lagi semangatnya ya. Bahkan waktu itu sempat Ronald bilang ya. Ya. Ikut Tuhan kok gini amat sih. Gitu. Ya kan. Ronald sempat bilang. Ya. Kita kan pelayanan. Betul. Betul. Kok gini amat sih ke Tuhan gitu. Karena saya sendiri pun bertanya Pak. Pasti. Anak-anak saya kasih pelayanan. Ya. Kadang dari pagi sampai malam. Betul. Kami jam-jam lima udah rusak-rusuk di rumah. Harus jalan pelayanan masing-masing. Kami ketemu di rumah kadang setengah dua belas malam Pak. Ya. Gak pernah kami persoalkan anak-anak. Betul. Karena saya pikir. Kadang-kadang saya pelayanan. Tapi kok gini. Ya. Kok ini yang kami terima. Ya. Gitu Pak. Kenapa. Ya. Kenapa yang Melisa itu yang menjadi. Banyak menjadi penasehat kami. Iya betul. Dia sangat banyak. Dia lebih kuat iman. Hmm. Saya jujur aja Pak. Ya. Kalau kami. Ngeluh. Lalu dia nasihatin. Begini lah. Gak boleh begini. Gak boleh begini. Selalu bawanya firman Tuhan. Kadang kita kesel. Ini anak kok firman Tuhan terus. Ya. Gitu. Tapi anaknya begitu. Melita pun kalau bingung. Nanya kakak. Ya. Gitu. Jadi Rodal pun. Waktu itu sempat beberapa mulut. Gak mau pelayanan Kak. Gak mau terima. Ditawarin. Mau ambil dimana gitu. Gak mau terima. Ya. Bahkan Melita pun. Saya pikir itu jalan-jalan Tuhan. Kenapa dia harus ke impact. Ini Pak. Ke impact musik ini. Ya. Mungkin. Kalau dia tidak. Di impact musik ini. Gak pelayanan di. Seperti ini. Mungkin. Mungkin dia juga akan. Mundur. Mundur. Karena. Mereka berdua aja. Gak mau. Terima pelayanan. Waktu itu. Selalu. Mereka bilang. Ikut. Ikut Tuhan. Kok gini amat sih. Gitu. Kenapa kok kakak dibawa. Yes. Tuh. Jadi ada penyesalan terus. Penyesalan terus. Tapi karena Melita. Udah di impact musik ini. Dia udah mulai. Harus pelayanan. Udah mulai banyak. Undangan. Di pelayanan. Mulailah dia. Nasehatin. Renal. Gak boleh gitu Bang. Gak boleh gitu. Biar kita ketemu kakak. Judulnya itu. Biar kita ketemu kakak. Gak boleh gitu. Jadi. Kan kita takut. Pak. Karena suatu saat kita juga pasti pulang. Takut gak ketemu Melisa nih. Sebenarnya intinya pertama di situ. Kami takut gak ketemu Melisa. Udah kita harus pelayanan lagi. Luar biasa. Iman. Itu Pak. Itu Pak. Jadi Melita. Setelah Melisa. Melisa waktu ada. Dia yang nasehatin kami. Itu setelah Melisa udah gak ada. Melita lah yang banyak nasehatin kami. Itu luar biasa. Jadi. Seperti di Masmur juga disebut. Kadang-kadang. Masmur tiga. Dikatakan. Dimana Tuhan. Kadang-kadang bisa terjadi. Dan. Inilah juga yang dialami. Tetapi. Dalam ketidakmengertian. Mereka memilih tetap. Untuk. Mengikut Tuhan. Itu luar biasa. Baik. Ada pertanyaan lagi yang. Di. Jadi berarti. Yang ajarin musik. Buat Melita. Melisa itu. Mereka les. Mereka belajar sendiri ya. Bang. Aldo. Bang Ronald. Ajarin mereka juga gak. Adik-adik. Yang. Yang. Lebih. Ke arah. Ada lagu apa. Cobain. Gitu. Ya. Karena kan. Apa namanya ya. Seperti tadi yang adik aku bilang. Ronald. Mereka sama. Mereka sama. Mereka juga. Kadang ngajarin kita. Jujur sih. Kalau soal nyanyi ya. Itu tuh. Mereka. Buat kami. Jagoan lah. Karena. Khususnya. Buat aku. Mungkin juga. Papa sama Ronald. Juga. Sama mama juga. Itu. Mereka kalau udah. Pecah suara. Selalu pecah suara. Buat. Apa ya. Kami itu. Selalu dengernya. Kayak. Seneng gitu. Khususnya. Apalagi. Untuk. Muji Tuhan. Gitu. Untuk. Lebih ke arah. Gak saling menggurui. Tapi kita. Saring. Sharing gitu. Mereka. Share ke kita. Kesini. Kita. Sebagai orang juga. Apa yang kita tahu. Kita share ke mereka. Gitu. Luar biasa. Oke. Pak. Banyak yang bilang. Kok. Seperti. Jalannya ya Melita. Pulang. Lagu pertama. Itu. Penolong yang setia. Lagu yang terakhir. Penolong dalam kesesakan. Juga. Ujungnya. Penolongku yang setia. Setia. Pak. Bagaimana. Ceritanggapannya. Ya itu tadi. Jawabannya memang itu Pak. Istilahnya. Segala sesuatu. Yang kita. Alami di dunia ini. Memang hanya itu. Penolong yang setia. Jadi. Pesan Melita buat kita semua. Jadi. Sebetulnya. Setelah. Melisa berpulang dulu. Kita belum tahu. Itu artinya. Tapi. Dengan berjalannya waktu. Tuhan ajari kami. Tiga tahun empat bulan. Ya. Bersama dengan Melita. Bahwa. Memang Yesus penolong. Hanya Yesus penolong. Yesus. Karena. Itulah pesan. Tuhan. Kepada kami. Lalu Melita. Jadi. Kami. Bukan hanya bilang. Yesus penolong. Setia. Kami merasakan. Walaupun. Dalam kesedihan kami. Kehancuran hati kami. Emang. Yesus penolong. Kesedihan. Dan. Lagu ciptaan Melita. Terakhir. Dengan Pak Albert. Juga kan. Penolong dalam kesesakan. Ya. Siapa. Ya itu. Yesus. Jadi. Kami. Perpegang kesana. Sedih. Sedih Pak. Kalau secara bernyawi. Dua. Anak gadis saya. Tuhan. Itu luar biasa. Kalau boleh. Saya bilang. Tuhan. Kok unik banget ya. Gitu Pak. Saya gak bisa menggambarkan. Ya. Karena di luar. Inspetasi saya semua. Siapa sih kami. Sebetulnya Pak. Ya. Tapi Tuhan. Pakai. Orang-orang baik. Amba-amba Tuhan. Terlebih. Pak Albert. juga akan yang. Memang men-support. Amin. Masalah. Yang kemarin. Saya sebetulnya disitu. Gak ngerti Pak. Mau ngomong apa. Ya. Saya suka cita. Iya. Suka cita. Pertolongan Tuhan. Tapi di sisi lain. Saya berduka. Ya. Itu yang. Yang susah. Saya bedakan. Habis sekarang. Kenapa. Ya terus terang. Terima kasih kami. Yang sebesar-besarnya. Ke Gerja Tiberias Indonesia. Ibu Dati. Gembala Sidang kami. Yang baik hati. Yang kami kasihi. Perhatiannya itu Pak. Ya. Melisa juga dulu. Perhatian Bapak sama Ibu. Ya. Melita apalagi. Tapi Tuhan itu aneh Pak. Ibu kemarin. Hanya. Cuman Melita aja. Perhatikan kami sangat luar biasa. Tapi Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang lain. Untuk memberkati kami. Biar Melisa Melita bisa bersatu. Ya. Di tempat. Menurut kami. Yang terbaik. Ya. Karena memang dari awal kami sudah kepenet. Ya. Melita memindahkannya. Ya. Tapi saya sadarin Pak. Saya sadarin. Tuhan itu menunjukkan bahwa dia ada. Unik Pak. Kenapa? Terus terang. Itu luar biasa. Melisa tiga tahun empat bulan. Hmm. Itu adik kami Pak. Langsung lihat sama Pak Kamel itu. Dibongkar. Dibuka. Maaf. Nggak busuk. Nggak bau. Dia masih seperti yang kami antarkan. Itu bujijat. Yang luar biasa bagi kami. Mungkin kalau. Tidak dipindahkan. Karena awalnya kan kami nggak mau pindahkan. Mau tetap di barengin sama kakaknya dipimbang. Tapi itulah rencana Tuhan. Karena Pak. Tuhan menunjukkan kemuliaannya di sana. Tuhan bawa ke tempat yang baik. Tuhan bawa ke tempat yang baik. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa ini loh. Aku pelihara. Melisa itu dipelihara Pak. Tidak busuk. Tidak busuk. Tidak bau. Tidak rusak Pak. Ya. Itu. Yang lain. Perjaman kudus. Dari kanker sembuh. Dari sakit penyakit sembuh. Tapi kami unik. Lain Pak. Tidak secara pikiran kami sembuh Pak. Tapi Tuhan angkat semua. Menjadi kebaikan. Menjadi contoh bahwa. Ini loh. Buktinya Tuhan itu ada. Buktinya Yesus itu hidup. Jadi kami udah. Makanya saya bilang tadi. Di. Dalam kehidupan ini. Kami sedih Pak. Tapi ada suka cita di sana. Yang Tuhan sembunyikan. Untuk kami. Untuk memberkati orang-orang yang mendengar bahwa. Itu loh. Menurut manusia. Masih ada penyertaan Tuhan di dalam. Setiap. Kesehatan. Karena di tempat itu Pak banjir. Iya. Iya. Saya lihat. Betul-betulnya. Dan melisa itu kena air. Secara manusia. Ya. Sebetulnya udah. Udah gak. Udah gak. Gak keliatan gitu. Iya. Tapi itu. Unyinya Tuhan itu. Jadi. Disitu kami. Bener-bener. Sekarang kami berpikir. Pak Halim. Berapa tahun lagi. Akan bertemu dengan Melisa Melita. Jadi. Dari tadi saya. Berusaha mengerti Pak. Tapi. Di ujung. Daripada podcast ini. Pak mulai. Menceritakan sedikit. Bahwa di dalam. Kedukaan. Dalam kegelapan. Yang dilewati ini. Dalam. Gak bisa melihat itu. Pak. Kita masih bisa melihat. Ada sedikit benang-benang. Yang. Kita bisa pegang itu. Seakan-akan Tuhan menyatakan. Masih ada. Disitu. Itu. Di dalam kehancuran kami. Dalam kehancuran. Seperti pikiran manusia. Ya. Seperti pikiran manusia. Kalau manusia kan bilang. Oh gak hancur. Udah ditinggal. Iya. Bener. Tapi secara pandangan. Sudut pandang manusia. Tapi Tuhan menunjukkan di sana. Ya. Bahwa. Sehancur-hancurnya kami. Dari pandangan manusia. Pandangan Allah itu. Ini loh. Aku ada menyertai. Ya. Ya. Karena secara manusia. Udah busuk. Jadi tetap dalam gelap itu. Masih ada. Terang Yesus ada. Iya. Ada Tuhan masih. Menyertai. Jadi kami sadarin. Bahwa. Di dalam kesedihan kami. Di dalam duka kami. Tuhan bekerja di sana. Itu. Roma 8.28. Alat Tuhan bekerja itu. Saya rasakan di situ. Luar biasa. Karena apa. Itu tadi saya bilang. Walaupun dari gereja kami. Perhatiannya. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Dengan kebaikan ibu gembala. Tapi di luar gereja kami. Juga. Ada hamba-hamba Tuhan. Yang berbaik hati. Memang. Tidak memandang. Bahwa. Kami itu. Tidak jemaat mereka. Itulah. Anak-anak Tuhan. Yang luar biasa. Yang Tuhan pakai. Walaupun. Setelahnya. Kami tidak pergi dari sana. Ya. Tetapi melalui. Pak Albert. Ya. Ya. Beliau-beliau yang. Sungguh sangat luar biasa. Ya. Di situ kami merasakan penertaan Tuhan. Kalau kami sendiri memang tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan angkat. Ya. Luar biasa. Mungkin di ujung podcast ini. Keluarga mau nyanyi lagu ya. Senang ngomong sedikit Pak. Ya boleh. Senang. Saat kami terpuruk. Ya. Saya sebenarnya nggak bisa curhat ke anak saya kan Pak. Ya. Anak-anak juga nggak bisa curhat ke saya. Bapak masih ingat mungkin waktu. Melita. Apa tuh. Mini konser ya. 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 Waktu itu sebenarnya saya nggak mau datang. Tapi Melita bilang ke saya. Jadi mama cuma. Oh emak. Ayo. Katanya. Nggak. Mama nggak mau. Karena saya nggak. Nggak sanggup lihat orang singer. Ya. Nggak sanggup lihat orang nyanyi di depan. Nggak. Ini waktu Melisa abis meninggal ya. Iya. Waktu mini konser. Melita bersama waktu itu. Yang sama. Dici jantung waktu itu. Ya. Yang sampai waktu itu Bu Intan yang ngurusin keperluannya kan. Baju sama sepatunya. Karena saya nggak ngurusin memang Pak. Iya. Saya nggak sanggup. Jujur. Saya nggak sanggup. Tetap saya peluk Melita. Cuma Melita bilang ke saya. Jadi mama cuma sayang kakak. Hmm. Itu nusuk banget Pak. Karena nggak mungkin kan saya sayang Melisa. Melita nggak disayang. Rinaldo, Ronald. Semua sayang. Saya sayang. Apalagi nih anak kembar. Saya nggak mau dari. Dari hal-hal kecil pun saya nggak mau membedakan mereka. Karena omongannya. Tuh. Jadi mama nggak saya. Eh. Jadi mama cuma sayang kakak. Karena omongannya saya memakai berani Pak. Waktu itu. Dan saya kurus banget. Waktu kurus banget Pak. Karena memang. Anak-anak saya nggak tahu. Saya nggak pengen hidup. Yes. Sangat menerti. Saya nggak pengen hidup. Karena saya merasa. Pak. Saya memang nggak berguna. Kok anak saya pelayanan. Kok bisa begini. Terus. Berarti Melisa itu udah sakit. Itu. Itu terus. Berarti Melisa itu udah sakit. Berarti udah sakit. Dia nggak mau kasih tahu. Karena kami nggak punya uang. Hmm. Itu terus Pak. Berarti karena kami nggak punya uang. Dia tahan-tahan sakitnya. Itu ada rasa penyesalan Pak. Saya sulit bangkit di situ. Nggak lama. Setelah keadaan itu. Waktu selesai mini concert. Lama. Melita banyak ngajak saya. Kalau misalnya naik kereta. Terus naik pesawat cuma deket. Atau ke Manado. Saya pilih-pilih tuh. Dia tidak mau. Pernah juga sama Josie kan. Iya. Saya pilih-pilih tuh. Kalau dia udah ngotok mamanya harus ikut. Saya ikut. Kadang dia. Nggak maksa. Yaudah. Sama itunya aja gitu. Sama timnya aja gitu. Tapi kalau dia maksa. Mau nggak mau saya ikut Pak. Saya nggak mau dia. Sedih. Tapi saya tahu. Sesayang apapun kami berempat sama dia. Se-seperhatian apapun kami berempat sama Melita. Tetap tidak bisa menandingi kasihnya Melissa. Karena kami tahu dia banyak pura-pura. Dia banyak pura-pura. Dia banyak di depan kami pura-pura senyum. Pura-pura kuat gitu. Tapi kalau dia sendiri dia nangis. Karena Melissa itu sama Melita dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Terakhir. Mungkin beberapa bulan sebelum dia pulang. Dia sering bilang ke aku. Mak. Dede nggak suka loh. Kalau Mama bilang. Mama kangen kakak. Kenapa Dede nggak suka. Tapi itu kan kembaran Dede. Dia bilang. Lah. Kan nggak apa-apa deh. Mama. Mau juga sayang Dede. Tapi kan Mama enak. Mama kalau sayang Dede. Eh. Mama kalau kangen kakak. Mama bisa peluk Dede. Tapi dia nangis. Tapi kalau Dede kangen kakak. Kakak tuh. Eh Dede peluk siapa coba. Dede cuma ngaca doang. Gitu. Dan pertanyaannya sering bilang. Mak. Oh. Kakak sekarang lagi ngapain ya. Kakak lagi ngapain ya Mak. Saya bilang aja. Ya nyanyilah. Nyanyi-nyanyilah memuji. Masa nyangko. Saya bilang. Saya kesel. Karena saya kesel. Ditanyain itu. Gitu. Tapi kok kakak nggak pernah datang ke mimpi kita. Ya Mak. Dia sibuk. Gituin aja Pak. Saya nggak suka ditanyain. Saya nggak suka banget. Eh. Gitu dia. Jadi dia nggak suka. Kalau saya bilang. Saya. Mama kangen kakak. Dia nggak suka. Hanya dia yang bisa kangen kakak. Maunya dia begitu. Dekat sekali. Sangat deket sekali. Hanya dia. Ya. Jadi ketika kami ada grup-grup mama-mama yang. Victoria's mother. Victoria's mother. Victoria's mother. Awalnya itu grieving ya dak. Ya. 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 Mungkin bisa dijelahkan. Victoria's mother itu adalah perkumpulan dari beberapa orang tua yang pernah kehilangan anak. Jadi ibu ikut di dalam perkumpulan ini. Dan anak saya juga lupa. Ya. Awalnya saya dibilang di sana Mama Melisa. Ya. Karena di sana kami dipanggil nama anak ya. 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 Nama anak yang sudah lupa. Nama anak yang sudah lupa. Tapi saya namanya jadi beda lupa sekarang. Jadi Mama kepar. Ya. Itu perlu saya ceritain dikit. Ya. 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 Itu tadi masing-masing kami menyalahkan diri masing-masing. Tapi dia sudah sangat kurus banget. Saya aja sebetulnya nggak kuat lihat gitu loh. Selalu saya menghindar. Karena saya lihat. Saya. Saya pikir. Saya suami apa ya kok istri saya. Tapi saya nggak bisa nolong gitu loh. Ya. Saya lihat diri saya hancur-hancuran. Kami memang kurus banget. Saya kurus. Saya sangat kurus. Nah. Waktu itu muncul lah itu gitu loh. Begitu itu muncul. Nah. Saya. Rinaldo Rolla sama Melita dukung. Karena gini. Yang penting Mama ini kuat. Gitu loh. Kami berempat sama Melita. Yang penting Mama ini kuat. Ternyata Melita juga begitu. Gitu loh. Ya. Kami bertiga kan cowok dalam arti ya. Kami juga. Nah. Namanya juga cowok. Giem-giem lah. Ini juga nangis sendiri doa. Finaldo. Bonal juga nangis doa sendiri. Saya juga. Tapi yang penting cah-cah ini kuat gitu loh. Nah. Begitu berjalan waktu. Mamanya mulai kuat loh. Ya. Melita banyak pelayanan. Guar kota segala macam. Mamanya punya perkumpulan. Fitur. Nah. Disitu dia. Banyak curhat ke teman-temannya yang sepenanggungan. Itu pak mulainya. Mulai lah dia menemukan jati dirinya. Ya. Karena di Fitur Madari ini tidak menceritakan kesedihan terus. Tidak. Ada firman Tuhan. Ada mereka. Jum. Ada di undang pendeta untuk ngasih apa. Firman Tuhan. Jadi mulai kuat dia. Betul. Jadi teman-temannya semua baik. Ya. Hubungan mereka baik. Nah. Sebetulnya banyak membantu sih pak. Ya. Sangat luar biasa. Fitur Madari ini memang. Komunikasi yang balas. Ya. Saya sendiri sangat men-support. Karena apa. Mereka kuat di sana pak. Karena orang-orang yang sama-sama merasakan. Ya. Ya. Itu yang. Kami bersyukur lah. Ya. Saya bilang Tuhan itu baik. Karena apa. Ya luar biasa gitu. Luar biasa. Ada Tuhan buat wadah yang begitu. Kalau nggak karena Tuhan nggak mungkin pak. Iya. Tapi Fitur Madari ini saling memberkati pak. Saling menguatkan. Memberkati ya. Saling menguatkan. Kami waktu Melisa berpulang itu sangat terpukul. Sangat. Tapi begitu Melisa berpulang. Terpukul juga. Ah. Tapi. Istilahnya. Ada di situ. Peranan. Eee. Nyatanya Tuhan ada. Karena apa. Tuhan sudah perlengkapi kami. Termasuk istri. Sudah perlengkapi. Di Fitur Madari ini bahwa. Mereka saling dikuatkan di sana. Jadi tidak. Itu jatuh tapi tidak tergeletak. Itu jadi. Kalau kita selami. Rencana Tuhan untuk hidup kita. Kita nggak mampu. Nggak bisa ngerti. Nggak bisa ngerti. Nggak bisa ngerti. Jadi prinsipnya yang penting. Kita jalani dengan Tuhan. Biar roh kudus yang menguatkan. Memberikan bimbingan. Bahwa. Hidup ini. Yaitu sementara. Ya. Tetapi di dalam sementara ini. Kita harus berjuang untuk kehidupan yang kekal. Ya. Istri Pak yang saat ini kami jalani. Ya. Hanya satu. Apapun yang kami alami saat ini. Sejatuh apapun. Seterburuk apapun. Sehancur apapun. Hanya Yesus penolakan. Hanya itu. Kunci dalam kehidupan kami. Itu yang kami rasakan. Itu yang kami jalani. Ginaldo Ronald. Kami berharap. Kuatlah dalam Tuhan. Maka saya bilang. Walaupun kalian bermain musik. Ya buat itu untuk Tuhan. Karena untuk Tuhan itu tidak harus jadi WL. Tidak harus jadi pendeta. Apapun misalnya. Apapun. Tuhan pandang itu. Menjadi berkat. Gitu. Luar biasa. Jadi buat teman-teman. Ada Victorious Mother itu. Berkumpulan dari orang tua. Yang pernah kehilangan anaknya. Artinya bahwa. Buat teman-teman yang nonton ini. Podcast ini. Bahwa. Kalau anda punya masalah. Anda harus tahu. Bahwa anda tidak sendirian. Banyak orang lain juga mengalami. Hal-hal yang juga berat dalam hidupnya. Dan kita semua belajar. Mencari kekuatan Tuhan. Dalam melewati itu semua. Nah ya. Sebagai penurut. Sebelum nanti kita angkat satu ujian. Ini. Buat teman-teman semua ini. Namanya Bang Aldo. Bang Ronald. Masih single kan ya. Ini kan podcast. Sedunia ini. Zoom ya. Ganteng banget. Dua-duanya. Yang. Bang. Aldo. Dan. Bang Aldo ini IT. IT sekarang. Kerja di IT. Uji Tuhan. Kalau Bang Ronald kerja di. Accounting. Accounting ya. Di. Bagian accounting. Lihat-lihat mirip. Artis Korea juga. Terlalu ajaib. Kasihmu bagiku. Jawaban hidupku. Lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Kasihmu bagiku. Terlalu ajaib. Kasihmu bagiku. Selalu terbukti. Di dalam kesesatan. Menolongku yang setia. Selalu terbukti. Selalu terbukti. Selalu terbukti. Di dalam kesesatan. Menolongku yang setia. Kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan. Seperti lagu ini berkata. Selalu terbukti. Engkau penolong dalam kesesatan. Saat ini kami dengan air mata Tuhan. Kami tahu. Keluarga ini setelah dalam kesesatan. Tunjukkanlah kesetiaanmu. Hari ini Tuhan. Lewat podcast ini. Mereka sudah setia. Biarlah Tuhan. Juga menunjukkan kesetiaan. Pertolonganmu. Bagi mereka. Bagi Pak Monster. Ibu Elita. Kakak-kakak Melita. Bang Aldo. Dan Ronald. Tuhan. Engkau terbukti dalam kesesatan. Dan di saat kesesatan. Dimana mereka tidak mengerti ini. Mereka memandang Tuhan. Dan Tuhan masih mengizinkan mereka. Menikmati hari-hari yang baik. Dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi Pak Monster. Dan juga Ibu Elita. Urapanmu turun. Kasihmu turun. Tidak meninggalkan mereka. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Dan bersama Tuhan dengan roh kudus. Menyertai mereka senantiasa. Menolong menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.